Bisa tag Iki, terus suruh dia stis video gue kalau misalkan apa yang gue bilang dari awal itu gak bener atau gak sesuai sama versinya dia. Oke, bye-bye. Belakangan ini viral di media sosial TikTok seorang wanita diduga ketahuan selingkuh oleh kekasihnya berkat kamera MPL. Setelah videonya itu viral bahkan di media sosial lainnya seperti Twitter, wanita bernama Selia itu pun mengurai klarifikasi. Awalnya, akun TikTok Iki garis bawah GT memposting dugaan selingkuh yang dilakukan oleh sang kekasih. Ia diketahui menjalani pacaran jarak jauh dengan sang kekasih. Dari cat yang beredar, ia bekerja di sebuah perusahaan di luar negeri. Sementara itu sang wanita diduga masih duduk di bangku sekolah. Karena menjalani pacaran jarak jauh, sang wanita diduga asyik nonton MPL atau bersama pria lain. Untuk diketahui event MPL Indonesia ini merupakan acara menonton pertandingan Mobile Legends yang digelar di Menara Kuningan, Jakarta. Nah, menonton bersama pasangan ternyata menjadi tren tersendiri hingga diberi nama MPL Date. Rupanya momen MPL Date yang dilakukan Selia bersama seorang pria itu jadi bumerang tersendiri baginya. Sebab, aksinya saat duduk berdampingan dengan pria itu tertangkap kamera MPL. Terlihat pada video yang viral di media sosial, wanita berambut panjang itu sedang duduk bersebelahan dengan pria yang mengenakan kaos hitam, topi hitam dan masker hitam. Sang wanita yang juga mengenakan masker hitam tampak sedang memainkan ponselnya. Kemudian saat sadar keduanya disorot kamera, mereka langsung tampak salah tingkah. Si wanita terlihat menutup wajahnya menggunakan ponsel yang ia pegang. Sementara itu pria yang ada di sampingnya langsung menunduk dan memainkan ponselnya. Tak lama sang pria pun langsung berusaha menutup wajahnya dengan lengan. Sang wanita masih terus menutup wajahnya dengan ponsel sambil sesekali menoleh ke arah si pria. Rupanya momen itu disaksikan oleh kekasih sang wanita, Iki. Melalui akun tiktoknya, ia pun memposting chatnya dengan selia setelah ketahuan MPLDT dengan pria lain. Sang wanita pun memastikan kalau ia dan pria tersebut tidak ada hubungan apapun dan tidak melakukan hal aneh. Kemudian ia meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi hal itu lagi. Iki pun akhirnya memutuskan untuk tidak melanjutkan hubungannya dengan selia. Namun selia tampak memohon kalau dirinya tak ingin putus dan minta diberi kesempatan lagi. Namun Iki menolak dan tetap pada pendiriannya. Rupanya setelah video chatnya itu viral di tiktok, wanita bernama selia itu tampak membuat klarifikasi. Video klarifikasinya itu juga diunggah oleh Iki di tiktoknya. Namun saat ditelusuri ke akun tersebut, tampak videonya sudah dihapus semua. Terima kasih. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!